Kacang Kedelai Kondisi seperti ini sudah dilakukan hampir 2 minggu lebih sejak naiknya harga kedelai impor di pasaran yang mencapai harga Rp10.000 per kilogramnya. Pemilik kacang kedelai dengan merek M3, Martha Martimin, mengakui dampak kenaikan harga kedelai sangat memukul usahanya. Karena sudah 2 minggu ini, ia menolak pesanan dari para konsumennya akibat biaya produksi yang terlalu tinggi. Sementara pasar menginginkan harga jual makanan ringan kacang kedelai tidak mengalami kenaikan. Karena kedelai terlalu mahal, kita tidak bisa jual untuk pabrik-pabrik. Mulai kapan Bu ini berbeda? Kurang lebih, full kak ngoreng 2 minggu. Terus karyawannya bagaimana Bu? Yang 4 berbeda dulu, cuti sementara. Tapi yang 3 terus. Tidak menaik-naik saja harga jualnya? Kalau untuk makan sendiri sih, goreng gede-gede. Tapi kalau untuk pabrik tidak terjangkau mungkin. Kalau yang mau dinaiknya tetap tidak goreng. Tapi kalau tidak mau gorengnya ya tidak. Jangan melayani. Sebelum melonjaknya harga kedelai, Marta bersama 7 karyawannya mampu memproduksi makanan ringan kacang kedelai sebanyak 2 quintal dalam sehari. Bahkan saat puasa dan menjelang Hari Raya Itul Fitri mampu memproduksi 3 quintal perharinya dengan pangsa pasar keperusahaan makanan ringan di Malang Raya.